Bismillahirrohmanirrohim Baik teman-teman Ini merupakan lanjutan dari macam-macam imunisasi yang diberikan kepada bayi Nah, ini merupakan definisinya atau penjelasan dari kemasing-masing imunisasi yang diberikan kepada bayi Oke, yang pertama itu ada imunisasi hepatitis B Ini imunisasi ini diberikan 12 jam setelah bayi lahir Setelah itu Ya, setelah itu diberikan 4 minggu kemudian dan saat bayi umur 3-6 bulan Imunisasi ini dilakukan untuk menjaga penyakit hepatitis B yang menyerang hati Kemudian ada imunisasi polio Ini diberikan beberapa kali pada bayi Polio 0 diberikan saat kunjungan pertama setelah bayi lahir Selanjutnya, polio 1, polio 2, dan polio 3 Ini diberikan saat bayi berusia 2, 4, dan 6 bulan Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari virus polio Yaitu virus yang mengalami kelumpuhan Kemudian ada istilahnya imunisasi BCG Ini diberikan pada saat bayi berusia 2-3 tahun Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah infeksi mikrobakterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit PBC Kemudian ada imunisasi DPT Imunisasi DPT ini diberikan saat bayi berusia lebih dari 6 minggu dan dilanjutkan saat usia 4 dan 6 bulan Setelah itu, imunisasi diulang kembali saat anak berusia 18 bulan, 5 tahun, dan 12 tahun Kemudian selanjutnya ada imunisasi BCG Ini merupakan imunisasi diberikan saat anak berusia 9 bulan, 18 bulan, dan 6 bulan Tujuannya imunisasi ini untuk mencegah penyakit campak atau measis dan campak germana terumbel Kemudian 5 imunisasi dasar lengkap untuk bayi usia di bawah 1 tahun itu pada usia 7 hari Biasanya diimunisasi dengan imunisasi hepatitis B Kemudian usia 1 bulan BCG, polio 1 Kemudian usia 2 bulan DPT, polio 2 Kemudian 3 bulan DPT, polio 3 4 bulan DPT, polio 4, dan 9 bulan campak Nah teman-teman semuanya Bisa dilihat di gambar antara tubuh A dengan tubuh B Ya, tubuh A itu mendapat antibodi Dari tubuh B Nah ini merupakan disebut dengan kekebalan asib Kekkebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar Nah, kekebalan pasif itu dibedakan menjadi dua Adanya kekebalan secara alami maupun adanya kekebalan secara buatan Nah kalau secara alami, contoh kekebalan alami ini adalah kekebalan pasif Yang dipindahkan dari ibunya melalui placenta kepada janin yang dikandungnya Selain itu kekebalan ini juga dapat diperoleh melalui pemberian air susu ibu pertama atau kolostrum 1-14 hari setelah melahirkan Akan tetapi kekebalan ini berangsur Kemudian kalau misalkan secara buatan, itu yang pertama diperoleh dengan cara menyentikan antibodi yang di ekstrak Dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum Yang kedua contoh, pemberian serum Kemudian, gangguan pada sistem kekebalan tubuh Nah, ada istilahnya alergi Nah alergi itu suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh Senyawa ini disebut dengan alergen Hijalanya itu diawali dengan masuknya alergen ke tubuh Alergen tersebut akan merangsang sel-sel B plasma untuk menyekresikan antibodi IgE Alergen yang masuk ke tubuh pertama kali tidak akan menimbulkan hijala alergi Namun IgE yang terbentuk akan berikatan dengan mastocyt Akibatnya ketika alergen masuk ke tubuh, untuk kedua kalinya alergen akan terikat pada IgE yang telah berikan dengan mastocyt Keadaan ini mengakibatkan mastocyt melepasan histamin Yang berperan dalam proses pembesaran dan meningkatkan permeabilitas Membeluh darah respon inflamasi Kemudian ada istilahnya autoimunitas Nah ini merupakan kegalaan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing Sehingga sistem imunitas ini malah menyerang sel tubuh sendiri Nama penyakitnya atau nama kelainannya itu yang pertama Ada diabetes mellitus, ada miastenia grafis, ada adison biase, ada lupus, ada radang sembi Yang pertama ada diabetes mellitus Ini disebabkan oleh antibodi yang menyerang sel-sel beta di pancreas Yang berfungsi menghasilkan hormon insulin Gejalannya itu sering haus, sering buang air kecil Penurunan berat badan tiba-tiba Kemudian kelelahan Cara mengobatinya dengan pemberian insulin dengan cara disantikan bagi kulit kejaringan Kemudian cara mencegahnya Terapkan pola hidup yang sehat Olahraga teraturin dari makan makanan yang manis Kemudian ada miastenia grafis Ini merupakan disebabkan oleh antibodi yang menyerang otot lurik Hal ini mengakibatkan otot lurik mengalami kerusakan Gejal ini biasanya mudah lelah Lemahnya otot mata dan penapasan Menurunnya kelompok mata Cara mengobatinya itu penghambat kolinia stress Imunosopressin Kortikosteroid Kemudian cara mencegahnya Hingga saat ini belum ada yang dapat dilakukan untuk mencegah Terjadi penyakit dari miastenia grafis Kemudian ada adison disiasi Ini disebabkan yang menyerang kelincar adrenal Hal ini mengakibatkan berat badan menurun kadar gula darah Kemudian gejalannya penurunan nafsu makan Hiperpigmentasi Yaitu kehilangan pigment warna di kulit Mua, muntah, dan diare Cara mengobatinya itu dengan cara Kortikosteroid tablet Cara mencegahnya tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Itu pemeriksaan saatnya secara rutin ke dokter Lupus Disebabkan oleh antibody yang menyerang jaringan tubuh sendiri Siapa yang terkena? Biasanya 10% laki-laki dan 90% perempuan Nah lupus Pada penerita lupus Antibody ini menyerang jaringan tubuh dengan dua cara Yang pertama menyerang secara langsung Yang kedua antibody bergabung dengan antigen Dan membentuk ikatan yang disebut dengan kompleks imun Gejalannya yang pertama mulut kering Kulit ruang bersisi Atau ruang merah Rambut rontok Penurunan berat badan Sensitif terhadap cahaya Sendi tegang Cara mengobatinya dengan obat imunosupresif dan steroid Selalu memakai tabir surya Cara mencegah hindari stres Menerapkan pola hidup sehat Kunangi kontak langsung berlebihan dengan sinar matahari Olahraga secara teratur Dan yang terakhir adalah radang Sendi Oke teman-teman semuanya Alhamdulillah materi kita udah beres Satu bab ini Tentang sistem kekebalan tubuh Jangan dulu kemana-mana Karena nanti di pertemuan selanjutnya Kita akan ada latihan soal mengisi uji kompetensi Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Ibu cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!